Progres pembangunan jalur lingkar utara Sukabumi memasuki bebak baru. Proyek jalan sepanjang 28 km ini sudah masuk tahap cut and fill atau gali uruk, dari Kecamatan Kadudampir hingga Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Aktivitas cut and fill sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu di wilayah Cinumpang, Kecamatan Kadudampir. Pada minggu sore tanggal 16 Oktober 2022 lalu, satu kendaraan berat melakukan penggalian tanah, lalu diangkut ke lapang sepak bola Cijagung depan kantor Kecamatan Kadudampir. Di lokasi juga terdapat papan informasi proyek yang dipasang. Pada papan tertulis, pengerjaan cut and fill dan pembangunan jalan ruas Kadudampir Sukalarang dilakukan oleh pihak ketiga Sivirim Bajaya Abadi dengan waktu pengerjaan 190 hari kalender. Adapun anggaran cut and fill proyek ini adalah senilai Rp4.597.919.051 yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2022 lewat Dinas Pekerjaan Umum. Pengerjaan cut and fill dilakukan selepas rampungnya pembangunan jembatan Cinumpang. Jalan lingkar utara sepanjang 28 km ini diketahui sudah diwacanakan sejak 2021 lalu. Akan membentang menghubungkan empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kadudampir, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Sukalarang. Jalan lingkar kaki Gunung Gede Pangrango ini akan menjadi pemecah volume kendaraan. Keberadaannya juga menjadi akses pendukung sejumlah potensi wisata alam.